Halo guys berjumpa dengan saya Alim Triana Oke di video kali ini mohon maaf banget ya teman-teman sebenarnya ini video sudah di record sudah lama ya teman-teman tapi mohon maaf banget baru sempat kali ini saya upload videonya karena satu dan lain hal kesibukan saya teman-teman yaitu mengurusin ikan cupang dan kirim-kirim ikan ke lokal Indonesia maupun luar negeri dan Alhamdulillah teman-teman ikan cupang masih bisa kirim-kirim Oke teman-teman di video kali ini saya mau sharing aja sih ya teman-teman bahwasannya kalau di video sebelumnya itu kan saya sudah membuat akun PayPal sendiri ya teman-teman karena sebelumnya saya akun PayPal itu minjem punya teman saya dan saya Hai buat akun sendiri dan ternyata setelah saya membuat akun PayPal sendiri itu Hai enggak tahu kenapa ya teman-teman PayPal saya tidak bisa digunakan Hai dan bermasalah nah di video kali ini saya mau ngecek masalah akun PayPal nya itu saya kenapa sih ya teman-teman nah di aplikasi PayPal nya itu enggak ada notifikasi sama sekali ya teman-teman bahwa PayPal saya itu bermasalah kayak gini nih ini masih aman-aman saja ya teman-teman Hai itu saldonya juga masih nol masih aman ya teman-teman tapi kalau saya membuka PayPal itu di web itu itu ada notifikasinya teman-teman Hai jadi saya enggak tahunya itu kayak gini nih dia saya buka di aplikasi PayPal nya itu enggak ada notifikasi kalau akun PayPal saya sedang Hai bermasalah tapi kalau saya buka up buka PayPal di web atau di browser ya teman-teman itu ada semacam notifikasi atau pemberitahuan bahwa akun PayPal saya itu bermasalah ini saya langsung saja buka ya teman-teman saya web atau browser nya saya pakai di bawaan browser HP saya kemudian saya tulis PayPal ini nah setelah itu yang paling atas sendiri ya teman-teman buka PayPal Hai setelah itu saya lebih dengan dulu ya teman-teman nah oke teman-teman ini saya sudah login akun PayPal nya setelah itu kalian klik yang tanda lonceng di sudut kanan atas ya teman-teman ini nah inilah masalahnya akun PayPal saya bermasalah ya teman-teman nggak bisa menerima dana ataupun mengirim dana ya teman-teman ini masalahnya adalah akses rekening dipatasi untuk sementara waktu kami mengamati bahwa anda telah menggunakan rekening PayPal dengan cara yang patut untuk dipertanyakan untuk memahaminya dengan kasih baik kami menerima memerlukan sejumlah informasi yang diminta agar akses penuh rekening dipulihkan nah inilah ya teman-teman masalahnya nggak tahu kenapa kata teman saya nih yang saya sudah membantu saya selama ini karena mungkin ada spam atau ada data yang sama-sama rekening yang lain atau juga bisa nggak tahu kenapa ya teman-teman saya juga belum paham soal PayPal tapi ini padahal akun PayPal baru tapi sudah terkena masalah seperti ini akses rekening dipatasi untuk sementara waktu oke teman-teman saya langsung saja klik yang berikan informasi ya teman-teman nah akses rekening dipatasi untuk sementara waktu itu dampaknya kayak gini ya teman-teman tidak bisa bayar dengan menggunakan PayPal itu tidak bisa kembalikan dana kepada pelanggan tidak bisa kirim pembayaran tidak bisa menerima pembayaran dan tidak bisa tarik dari PayPal itulah dampak yang dipatasi akses rekening untuk sementara waktu ya teman-teman nah untuk memulihkannya itu itu ada syarat-syaratnya dari PayPal ya teman-teman itu kalian suruh mengunggah tanda pengenal per foto seperti KTP SIM atau yang lainnya ya teman-teman nah setelah itu berikan bukti alamat Anda nah setelah itu harap memberikan informasi tentang aktivitas atau transaksi tertentu dan setelah itu kirim merkening koran kalau syarat-syarat ini sudah dipenuhi insya Allah akses rekening Anda sudah pulih ya teman-teman nah di video kali ini saya hanya sharing saja ya teman-teman masalah akun PayPal saya itu terkena masalah ini ya teman-teman akses rekening dipatasi mungkin di next video saya sudah ini yang memulihkan akun PayPal saya insya Allah akan saya upload di next video ya teman-teman nah di video kali ini saya hanya sharing saja kenapa akun PayPal saya itu bermasalah yaitu akses rekening dipatasi untuk sementara waktu itu enggak tahu kenapa ya teman-teman akun PayPal saya itu kan baru buat kenapa terjadi masalah seperti ini ya teman-teman oke mungkin buat teman-teman nih yang mau ada yang ditanyakan seputar seputar di video ini kalau misalkan saya bisa bantu jawab akan saya bantu di kolom komentar ya teman-teman oke ya teman-teman mungkin cukup sekian di video kali ini semoga bisa bermanfaat atau bisa menjadi referensi yang lebih baik buat kedepannya ya teman-teman tetap semangat lah ya teman-teman di dunia akan cupang intinya tetap semangat aja sih ya teman-teman oke mungkin cukup sekian di video kali ini oh iya buat teman-teman nih yang mau mengikuti perjalanan di channel ini hal yang baiknya kalian klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya selanjutnya oke teman-teman cukup sekian mohon maaf bila ada salah-salah kata tetap semangat selam ngedok ngapak Indonesia peace selamat menikmati